Terima kasih. Kau tidak dapat meyakinkanku seperti ini. Aku rasa kau harus pergi. Kakek! Dengar tim-tim. Aku akan selalu percaya dengan ketengguhan hati. Aku dapat melakukan apapun. Kita bisa menempuh jalan melewati gunung. Dan dapat mengarungi samudera. Tapi aku rasa kakekmu tidak akan melihat dekatku. Ini salahku. Aku tidak dapat menjelaskan padanya dengan baik. Tapi tidak apa-apa. Aku akan belajar ilmu bela diri pada kesempatan lain. Jika tidak di sini, mungkin di tempat lain. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan mengunjungimu setiap hari. Tenang saja. Aku pergi ya. Kakek! Hentikan paman Motu. Tolong hentikan. Tolong. Aku tidak pernah meminta apapun padamu, kakek. Hari ini untuk pertama kalinya aku minta padamu. Motu, kenapa kau lakukan ini hanya untuk belajar bela diri? Pasti ada suatu alasan. Jika alasanmu benar, aku akan mengajar imu. Benarkah? Guru, ini terjadi beberapa hari yang lalu. Sejak Tiger Chang datang ke Furfuri Zagar. Jadi, kau ingin belajar bela diri hanya untuk mengalahkan Tiger Chang? Tidak, Guru. Tidak. Aku tidak mau mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin menang melawan Tiger Chang. Untuk membawa kembali harga diri Furfuri Nagar. Tidak ada yang lain, Guru. Itu sama saja. Tapi aku suka dengan apa yang kau katakan. Aku terkesan dengan keberanianmu. Tapi sangat sulit melawan Tiger Chang. Aku telah melatihnya bukan seperti murid. Tapi sudah seperti anakku sendiri. Aku sudah membesarkan Tiger Chang. Tiger Chang sudah seperti anakku sendiri. Aku mengenalkan padanya setiap halaman buku suci dari ilmu bela diri. Tiger, buku ini sudah ada di keluarga kami selama lebih dari 500 tahun. Dan di dalamnya ada rahasia ilmu bela diri yang tidak seorang pun tahu. Senyum Tiger Chang merupakan hidupku. Dia mempelajari semuanya dengan cepat. Terima kasih telah menonton! 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 Kebahagiaanku terhenti pada waktu dia menyelesaikan pelatihannya. Tiger Chang, sekarang kau telah menonton! Tiger Chang, sekarang kau telah menyelesaikan pelatihan ilmu bela dirimu. Sekarang kau bisa menggantikanku dan menjalankan sekolah ini. Aku akan pensiun! Apa kabar? Aku dengar kau akan pensiun ya? Jadi aku datang untuk menolongmu. Jualah buku suci dari ilmu bela diri itu kepadaku. Aku akan memberikan emas dan harta kekayaan yang cukup hingga kau tidak perlu melakukan apapun dalam hidupku. Buku suci dari ilmu bela diri tidak dicual. Sebaiknya kau pergi. Pikirkanlah guru Himnares, aku akan memenuhimu dengan emas, berlian dan perak. Aku akan memberikanmu seribu kali lebih banyak setiap harinya yang tidak pernah kau dapatkan dari sekolah ini walau selama seribu tahun. Apa? Benarkah? Kajar, Cik. Anak kecil tidak boleh ikut campur bila orang tua sedang bicara. Pergilah! Maafkan aku, guru. Aku hanya memberikan solusi saja, guru Himnares. Aku adalah seseorang yang dapat membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Jika aku tidak dapatkan apa yang aku minta, aku akan mengambilnya secara paksa. King Bang! King Bang! King Bang! Buku itu adalah hidupku. Itu jantungku. Karena itu aku hidup. Aku akan membuat jadi hancur berkeping-keping jika kau membahasnya lagi. Ingatlah. Aku orang yang bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Ingat itu, guru. Ayo kita pergi. Kau sepertinya terlihat cukup masuk akal bagiku. Guru Himnares telah menolak penawaranku mentah-mentah. Tapi, sepertinya kau tertarik dengan itu. Jadi, kau dapat menikmati hidupmu. Dan dunia akan tahu. Kau orang yang dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Ya? Kau ingat itu? Aku janji. Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Lihat! Terima kasih telah menonton! 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 dengan hentaman yang dia dapatkan. Sekarang mereka mencapai nilai yang sama. Tinggal satu menit lagi, permainan akan selesai. Kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. Hei, huri. Maman Motu, Maman Motu, bagaimana kau bisa melakukan itu? Aku akan memberitahumu, kita juga punya sebuah rahasia lho. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu? Aku tidak percaya bagaimana dia melakukannya. Aku akan bertanya pada mereka bagaimanapun caranya. Hei, Motu. Motu. Hei, Motu. Bagaimana cara melakukannya? Kami tidak akan membocorkan rahasia permainan kami pada siapapun. Hei, tidak apa-apa, teman. Bila kau bertarung dengan Tiger Ceng, dia akan lukaimu, kan? Dia akan menghabisimu. Sampai kau babak belur seperti bumi yang rata. Bagaimana? Ayo beritahu aku. Bumi tidak rata, tapi bulat. Hei, bumi itu kan rata. Coba lihat saja. Apa ini bulat? Apa ini bulat? Ayo katakan. Baiklah. Kau cari tahu saja sendiri. Bulat atau rata. Ini. Aku akan membuka sekolah yang lain. Temukan tempatnya. Ada apa ini? Kau jatuh dari mana? Apa-apa, bos? Ternyata bumi itu bulat, bos. Aku baru tahu. Bumi bulat. Aku baru saja melihat ya, bos. Bumi itu memang bulat. Aku baru saja melakukan perjalanan ke luar angkasa. Dia memukulku dan mengirimku ke luar angkasa, bos. Ya ampun aku pusing. Motu memang sangat kuat, bos. Jangan bertarung dengannya ya, bos ya. Dia kemari untuk mengalahkanmu. Ngomong kosong apa ini? Pengawal, bawa dia ke dokter. Dia mulai berbicara aneh. Berarti ada sesuatu yang rusak di kepalanya. Hei, bos. Jangan bertarung dengan Motu, bos. Dia datang kemari dan dia, dia sudah sangat siap sekarang, bos. Dia menarikkan padaku bahwa bumi itu bulat. Aku takut, bos. Dia akan menunjukkan padamu, bos. Dia sudah berlatih dengan Guru Himnares. Biar kuteritakan semuanya, bos. Bos! Siapa itu Motu? Aku sudah pernah bilang padamu. Seseorang dari Purpuri Nagar yang menantangku bertarung. Walau telah kalah, dia tetap menantangku. Motu namanya. Jadi dia ada di sini dan dia dilatih oleh Guru Himnares, Tiger Jeng. Sebaiknya kau bersiap-siap. Aku tidak akan mengambil resiko. Dia datang dari jauh hanya untuk bertarung denganmu. Dan dia dilatih oleh Guru Himnares. Dia pasti sangat khusus. Dia pasti dilatih dengan khusus. Mulailah bersiap-siap. Dengan penuh semangat, kau harus kalahkan dia. Konsentrasi dan percaya. Ingat dua kata itu. Konsentrasi pada apa yang kau lakukan. Dan percaya pada dirimu sendiri bahwa kau bisa melakukannya. Baik Guru! Pertama pergi dan ambil air dari pasar di bawah. Dan penuhi drum ini. Bila ini sudah penuh, kita akan mulai latihan selanjutnya. Baik Guru! Aku harus turun ke bawah sana dan membawa air. Itu tidak mungkin. Aku bisa turun. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa naik dengan membawa air ya? Guru melakukan ini pasti ada tujuannya. Biar aku tidak dilatih olehnya ilmu bela diri itu. Kau harus punya pikiran yang kuat seperti tubuh yang kuat dalam ilmu bela diri. Itu arti dari latihan ini. Ayo, aku selalu bersamamu. Kami semua bersamamu. Sepertinya aku juga harus bersamamu. Tapi siapa yang akan memasak untuk Guru jika aku turun ke bawah? Aku dan dokter Jatka akan menyiapkan makanan dulu. Aku akan ikut bersamamu, Motu. Kau tidak usah khawatir. Tidak usah, Pak Cengum. Kau kerjakan saja pekerjaan di rumah. Misalnya saja menyiram tanaman, kemudian bersih-bersih. Biar aku dan tim-tim yang menemani Motu. Baiklah. Cukup, cukup. Aku tidak bisa berjalan lagi. Istirahat sebentar, nanti dilanjutkan ya. Konsentrasi dan percaya. Kakek bilang, jangan konsentrasi hanya pada langkah. Konsentrasi pada air. Maka kau tidak akan menyadarinya bila kau sudah ada di bawah, Paman. Baik. Aku akan konsentrasi pada air. Siap. Air. 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 Aku akan mengambil airnya. Aduh. Patlo, di mana kau? Aku tidak dapat berjalan lagi. Aku tidak dapat konsentrasi. Aku sudah lelah. Kakiku sangat sakit. Aduh. Danah ember ini. Aduh. Motu, konsentrasi. Konsentrasi. Baiklah, aku akan memberikan berkedel setiap kau melangkah naik dan juga turun. Aku yakin kau pasti akan bisa lebih konsentrasi. Berkedel. Hooray. Itu lebih menyenangkan. Sekarang perhatikan konsentrasiku. Tim-tim beristirahatlah jika kau capek. Berkedel, berkedel, berkedel. Berkedel, berkedel, berkedel. Perkenal, 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 perkenal. Perkenal, perkenal, perkenal. Bagaimana bisa kembali dengan cepat? Tidak ada yang bisa kembali dengan cepat waktu pertama. Perkedel, 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 perkedel. Perkedel, 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 perkedel. Perkedel, perkedel. Motu, ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Guru, guru bisa membuatnya melakukan apapun dengan perkedel. Karena kalau dia memikirkan perkedel, dia pasti akan melupakan segalanya. Dan dia mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Oh, begitu. Lalu kenapa kau perlu belajar ilmu bela diri? Makan perkedel dan kalahkan Tiger Jack. Tapi guru, pertarungan itu jadi tidak jujur. Aku ingin mengalahkannya dengan sangat jujur. Aku dapat mengembalikan harga diri Furhuri Nagar yang hilang. Kalau dengan jujur... Kau tidak hanya berani, tapi bersungguh-sungguh juga. Itu yang Tuhan lihat. Kau dapat melakukan apa saja selama memikirkan perkedel. Itu dinamakan konsentrasi. Jika kau konsentrasi pada perkedel dan lakukan yang lain, berarti kau bisa konsentrasi pada hal lain. Ingat selalu itu. Posisi tangan ini tidak seharusnya seperti ini. Harus seperti ini. Berikan kekuatan pada tanganmu ini. Jaga agar itu tetap kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ampun, kau tidak bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Lihat, aku punya pengalaman selama 20 tahun berjalan di taman. Aku dengan ide. Motu, kau lupa apa yang aku katakan. Bila konsentrasi pada perkedel, kau akan percaya diri. Jadi kau bisa melakukan apapun. Lakukan yang sama dengan ilmu bela diri. Ingat, konsentrasi dan percaya. Batu, jangan konsentrasi hanya pada nuncakumu. Konsentrasi pada bola. Nuncakumu itu akan memukul secara otomatis. Konsentrasi pada bola. Jika kau konsentrasi pada bola, bola kecil ini akan terlihat seperti bola kaki. Dan kau tidak akan melewatinya. Cobalah konsentrasi. Seperti kau konsentrasi pada perkedel. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sedangkan bumi itu rata, tidak mula. Geografimu itu sangat parah. Baik, dengarkan ya. Sekarang kau akan mengetahui yang lain. Matahari itu panas dan bulan itu dingin. Motu, coba kau makan dulu perkedel ini ya. Kau pasti lapar. Sementara aku akan berikan pulpen dan kertas. Dia akan pergi ke atas dan mencatat semuanya. Siap, mulai. Siap, mulai. Aduh, panas, panas, panas. Aduh, panas, panas. Tolong aku, panas, panas. Tolong, 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 tolong. Aduh, dingin. Aduh, ini dingin sekali. Apa ini ya? Aduh, aduh, aduh. Aku dapat informasi bahwa Guru Himnares telah melatih Motu dengan penuh semangat. Dan ini bukan berita yang bagus bagimu, Tiger Chang. Jangan khawatir. Aku akan mengalahkan Motu dalam hitulan detik. Oh, tidak. Tidak lagi. Tolong, tolong aku. Sekarang kau jatuh dari mana? Aduh, 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 aduh. Bos. Bos, jangan bertarung dengannya ya, bos. Dia sudah menunjukkan padaku bahwa bulan itu dingin dan matahari itu sangat panas, bos. Aku melihatnya sendiri langsung. Aku merasakannya, bos. Matahari itu panas. Sangat, sangat panas. Sungguh, bos, aku tidak bohong. Aduh, aduh, aduh. Iya, iya, bos. Matahari sangat panas dan bulan dingin. Dia dingin sekali, bos. Aku tidak bohong, bos. Bulan dingin. Jadi tolong jangan bertarung dengannya, bos. Dia juga akan mengirim bos berkeliling antara bulan dan matahari, bos. Aduh, aduh, aduh. Jangan, bos. Aduh. Lawang. Bawa dia ke dokter. Bos, dengar aku, bos. Dia itu sangat kuat. Benar-benar kuat, bos. Jadi jangan bertarung dengannya, bos. Aku mau bicara, dengarkan. Eh, lepaskan aku. Aku mau bicara. Aku rasa yang dia katakan itu benar, Tiger Tank. Malam ini, orang-orangku akan menghabisi Motu. Aku tidak mau dia datang ke sini untuk mengalahkanmu dan mempermalukan aku. Mengerti? Tapi guru, aku pasti mengalahkannya. Percaya padaku. Aku percaya padamu. Percaya seratus persen. Tapi tidak dengan Motu. Bahkan semut dapat mengalahkan gajah dengan masuk ke dalam telinganya. Dan masalah perjalanan ke bulan dan matahari itu juga berbahaya. Aku membayangkan kekuatan seperti apa yang dia miliki. Motu! Kau tidak akan hidup untuk melihat cahaya esok hari. Hahaha. Hei, siapa di sana? Siapa? Tim-tim, coba kau lihat siapa di sana. Maman Motu! Mama Patlu! Cepat ke sini! Hah? Ayo cepat! Ayo! Ayo! Apa? Ya! Whoa-oh-oh. Ragh! Bagaimana guru melakukannya? Katakan pada Dingbag, kalau dia mencoba menggaguh kita lagi, aku akan menghancurkannya. Guru Himnares, Guru Himnares, bagaimana caranya kau melakukan semua itu? Itu bukan ilmu bela diri. Itu juga ilmu bela diri. Tapi di tingkat yang lebih lanjut, kau membutuhkan bertahun-tahun untuk belajar itu. Dan tentunya dengan fokus dan konsentrasi yang sempurna akan menambah kepercayaan diri. Kau harus mengerti hal itu. Maukah kau mengajari ilmu itu? Waktu seperti yang sudah aku bilang, dibutuhkan bertahun-tahun untuk mempelajari itu. Sekarang konsentrasi saja pada apa yang telah kau pelajari. Baik, Guru. Helo? Dan matang. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax